Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat akuntansi pemerintah. Nah, kita akhirnya sampai pada sesi 3 pembahasan aset tetap. Dan saya makin menarik, karena di sesi 3 ini kita akan membahas beberapa ayat jurnal standar berkaitan dengan siklus perlalian aset tetap. Nah, sebagian daripada ayat jurnal terkait aset tetap ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan terkait dengan akuntansi belanja, khususnya ketika bicara tentang belanja modal di pertemuan sebelum UTS. Nah, di sini kita akan perkenalkan beberapa treatment khusus yang mungkin barangkali yang belum digalih secara mendalam ketika membahas materi akuntansi belanja di sesi sebelum UTS. Oke, secara umum ini adalah siklus daripada aset tetap. Dari mulai kita mungkin mencari saldo awal aset tetap. Sewaktu pertama kali dulu mungkin mengadopsi basis akrual. Maka di sini mungkin tentunya aset tetap ada koreksi nilai aset tetap non-revaluasi. Artinya ini bukan karena revaluasi, tapi karena memang kita baru mengakomodir saldo awal di dalam neraca. Kemudian yang akumulasinya juga akan mengurangi ekuitas. Ini kan maksudnya ke-ekuitas. Koreksi nilai aset tetap, koreksi nilai aset tetap maksudnya ke-ekuitas kan ya. Ini maksudnya ke-ekuitas. Ini gampang ya. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan pengadaan atau perlansi tetap? Gampang ya. Kalau saat BAST, berarti kita mengakui dulu aset tetap yang belum diregister dan utang yang belum diterima tagihannya. Kenapa? Karena utangnya belum kita verifikasi. Setelah diregistrasi, masuk ke SIMAK BMN, maka aset tetap ada aset tetap yang belum diregister. Nanti penyelesaian ini kan pakai mekanisme SP2D apa, GU, TLS, itu kan sudah kita bahas di akutansi belanja. Ini ketika penerbitan resum tagihannya gitu ya, utang belum diterima tagihannya pada belanja modal yang masih harus dibayar. Ini biasanya ketika terbit SPM gitu ya, teman-teman sudah pada, ngerti lah kemarin sebelum tes ya. Kemudian ketika terbit SP2D, berarti belanja masih harus dibayar pada DICAL. Ini sebenarnya, ini materi sudah kita bahas. Jadi saya tidak akan bahas lebih itu lagi, kita fokus ke aset tetapnya ya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau aset tetap itu sebenarnya masuk kriteria ekstrakom table. Artinya meskipun dia ini berwujud, memiliki masalah manfaat lebih dari 12 bulan, dimasukkan untuk digunakan, tapi ternyata nilainya kurang dari 1 juta untuk perotan mesin, atau kurang dari 25 juta untuk gedung dan bangunan, itulah yang kita sebut dengan aset ekstrakom table. Artinya aset itu hanya dicatat di aplikasi, di SIMAC-nya BMN-nya saja, tapi tidak masukkan perancar. Gimana pencatatannya? Pertama, aset tetap yang belum register, DICAL. Langsung aset tetap belum register ini dibalik menjadi beban aset ekstra komitable. Ini biasanya kalau saya ngajarin dulu, ada meskipun langsung nyatat beban aset ekstra komitable, kreditnya DICAL juga bisa. Toh memang aset itu, ini maksudnya aset yang belum register ini supaya nanti enggak lupa, supaya enggak lupa buah ini nanti masuk ke SIMAC-BMN kan gitu ya, masuk ke SIMAC-BMN. Jadi gitu ya, masuk ke SIMAC-BMN. Jadi meskipun enggak masuk neraca, dia tetap masuk SIMAC-BMN. Kita inventarisnya sekarang. Terus kita reklask menjadi beban aset ekstra komitable. Oke, jelas ya, gampang ya. Nah, kemudian peralian KDP. Nah, ini saya bilang kemarin, tadi di sesi 2 ya. Atau sesi 1 ya. KDP itu dicatat sebesar uang yang dibayarkan ke kontraktor. Setiap ada pembayaran termen 1, termen 2, sebagainya, kita akan mengakui itu sebagai nilai KDP. KDP pada DICAL, belanja modal pada DICAL. KDP DICAL, belanja modal. Ini biasanya terkait dengan termen-termin ya. Termen 1, termen 2, termen 3, gitu ya, seperti itu. Termasuk di dalamnya kalau dia ada uang muka, uang muka proyek misalkan. Kalau uang muka proyek dibayarkan sebelum proyek itu dilaksanakan, maka kita hanya mengakui sebagai apa? Pihutang uang muka proyek. Belum mengakui sebagai konsersi dalam mengerjakan. Kenapa? Karena kontraktor belum melaksanakan kewajibannya. Nanti ketika dia sudah melaksanakan kewajibannya, sekian persen, misalkan kita identifikasi, maka pilih tanggung muka proyek nanti di-credit. Nanti kita ada case-nya, kita bahas di kelas. Kemudian penyelesaian KDP ini gimana? Artinya KDP sudah selesai, ada serata 5 barang, BIST atau BIP, APP, berita cara penyelesaian pekerjaan, maka direklas dari KDP menjadi aset tetap definitif. Misalkan gedung dan bangunan, pelatang dan mesin tergantung, bangunan dan bikin apa. Berikutnya, yang terkait dengan aset tetap adalah transfer masuk aset tetap. Jadi yang dimaksud transfer masuk itu, ada aset tetap dari entitas pelaporan pemerintah pusat yang lain ke kita, sesama entitas pelaporan pemerintah pusat. Misalkan dari Kementerian Hukum dan HAM mentransfer mobil ke STAN, maka oleh STAN itu tidak diakui sebagai pendapatan hibah, tapi diakui sebagai transfer masuk. Makanya aset tetap ada transfer masuk. Sebaliknya nanti, kalau ada akumulasi penyusutannya, ya transfer masuk pada akumulasi penyusutan. Jadi cuma mentransfer saja. Kenapa? Karena ketika dikonsolidasikan, itu kan aset tetap itu tidak kemana-mana, tetap menjadi aset tetap milik pemerintah pusat. Jadi tidak tepat kalau ada perbedaan antar instansi sama pusat kalau diakui sebagai hibah. Jadi dari Kementerian Pendidikan, ke Kementerian Keuangan, dari Kementerian Kesehatan, ke Badan Penanggulangan Bencana, misalkan dia, semuanya kayak entitas pemerintah pusat. Itu mengakui sebagai transfer masuk bagi yang menerima dan transfer keluar bagi yang mengeluarkan aset. Ini ada transfer keluar, transfer keluar, tetap akumulasi penyusutan pada transfer keluar. Jadi namanya transfer masuk, transfer keluar itu adalah bagian dari ekuitas. Transfer masuk akan menambah ekuitas, transfer keluar dia akan mengurangi ekuitas. Mudah ya? Nah, beda kalau kita ngasih mobilnya ke Pemko Tangsel. Maka kan sudah beda nih, karena LKP laporan keuangan yang Tangsel kan sama pemerintah pusat tidak konsolidasi. Itu namanya hibah. Kalau yang sesama pemerintah pusat, itu namanya transfer in, transfer out. Pengertian aset tetap dari penggunaan, Pak. Tadi ya, sudah kita bilang, oh ada akumulasinya aset tetap, kemudian ini kurang ya, aset lainnya nih, kurang aset lainnya. Aset lainnya pada akumulasi gitu ya. Kemudian penggunaan kembali aset tetap. Kalau bisa, ya ternyata setelah sempat dihentikan, ternyata bisa di-renove, di-overhaul, bisa dipakai lagi, ya berarti masuk lagi jadi aset tetap. Mobilnya kata-kata sudah mangkrak, Pak. Masa aset lain-lain. Ternyata setelah di-renovasi total, mobilnya bisa jalan lagi. Maka dia akan jadi aset tetap kembali. Nah, tadi hibah masuk aset tetap. Kalau kita terima aset yang jadiin hibah, maka seperti yang kita bahas sebelum UTS, menjadi hibah langsung yang belum disahkan. Kemudian tinggal di-renovasi, aset tetap ke aset tetap belum di-register. Kemudian ada pengesahan ya, penerbitan SPHL, sehingga pengesahan hibah langsung menjadi pengesahan hibah langsung. Oke, hibah keluar. Bagaimana? Berarti kita ngasih hibah. Jadi kalau kita ngasih hibah, itu kita ngakui sebagai beban kerugian lepasan aset. Beban kerugian lepasan aset, setelah akumulasinya sudah hilang, ini beban kerugian lepasan aset saja, tinggal netonya nanti berapa. Antara nilai program dengan nilai peninsupannya. Jadi kalau kita ngakui sebagai beban langsung, yang belum disahkan, tapi kalau kita ngasih hibah, ngakui sebagai beban kerugian lepasan aset. Beban non-operasional sebenarnya. Nah, berikutnya kasus menarik adalah kalau ada rampasan atau sitaannya, ini biasanya untuk KL-KL yang menjalankan fungsi penegakan hukum, misalkan KPK, merampas harta para koruptor, atau biaya cukai, menguasai harta yang ada di pelabuhan yang tidak jelas pemilikannya. Nah, ini kita bisa ngakui, saya tetap itu pada pendapatan sitaan atau rampasan. Ini tapi di LO-nya saja, karena bukan berapa uang ya. Ini jadi PNBP LO. Kemudian kalau ada akumulasinya, ketahuan ya pendapatan ini pada akumulasi. Tapi kan biasanya orang nggak ngerti penyusutan berapa. Biasanya pakai nilai wajar. Ini nilai wajarnya berapa? Nilai bersihnya kan itu. Kemudian penyusutan, sudah kita bahas di slide sebelumnya. Di video sebelumnya, beban penyusutan pada akumulasi ini gampang ya. per semester. Kemudian kalau penghabisan aset tetap, apakah aset itu sudah tidak bisa digunakan lagi? Berarti ya, di apa namanya? Sebenarnya masuk aset lainnya. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi ini sebenarnya aset lainnya. Kemudian, kalau kita hilangkan, Pak, oke, berarti jadi beban kerugian pelepasan aset. Tadinya kita reklask, terus sudah nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa diperbaiki, yaudah jadi beban kerugian pelepasan aset. Gimana kalau asetnya dinyatakan hilang, maka pertama, langsung diakui seduji sebagai aset lainnya. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi, ini sebenarnya aset lainnya. Kemudian penyusunan juga demikian. Kemudian, kalau ternyata sudah ketahuan, apakah itu kesalahan pegawai atau tidak, kalau bukan kesalahan pegawai, maka kita harus sebagai beban kerugian pelepasan aset. Kalau kesalahan pegawai, maka kita harus sebagai piutang TGR. Kalau kita jual gimana? Oh, kita jual bisa jadi dapat untung atau dapat rugi. Tapi untung ruginya di sini kita harus sebagai surplus atau defisit. Ini surplus manakala yang kita terima lebih tinggi daripada nilai buku aset. Defisit manakala uang yang kita terima lebih tinggi daripada nilai buku aset yang kita lepas. Yang di sini, yang di buku kas, kita ngakui sebesar uang yang kita terima. Ini kasusnya adalah begini. Misalkan kita punya peralatan mesin, nilai peralatannya 800 juta. Dan kita punya penyisiannya 280 juta. Sehingga nilai bukunya berapa? 400 kurangin 280. Nilai bukunya adalah 520. Ini book value-nya adalah book value-nya adalah 20. Enggak, 520. Book value-nya adalah 520. Tapi kita terima uangnya 550 juta. Artinya kita dapat surplus dong. Iya enggak? Uang yang kita terima adalah 150. Kita akan melepas aset tetap dengan book value-nya 520. Jadi kita ada surplus 30. Yang kita akui sebagai pendapatan di LRA, itu bukan 30-nya, tapi semua uang ini, semua uang yang kita terima, kita akui sebagai pendapatan. diterima ada identitas lain 550. Yang kita terima ini ya, 580 ya. Pendapatan PNBP dari penjelasan tetap 550. Ya. Ini penjualan. Clear ya. Gimana kalau kita jual rugi? Oh, ternyata yang kita terima berapa? Oh, akumulasi penyusitannya ternyata cuma 220, Pak. Jadi ternyata kita malah rugi. Meskipun rugi, ini kan defisit nih. Bukan berarti kita enggak dapat uang ya. Yang penting kan kita dapat uang nih. Uangnya 550 ya. Maka secara cash basis-nya kita tetap mengakui sebagai pendapatan PNBP-nya 550. Meskipun secara aktual kita mengalami kerugian, mengalami defisit karena kita melepas aset dan mendapatkan uang cash yang lebih sedikit daripada nilai buku aset itu. Jadi ingat, yang diakrual difokus defisit atau surplus. Antara nilai buku aset tetap yang kita jual dan yang kita lepas dengan uang yang kita terima. Maka selisihnya akan menjadi surplus atau defisit pelepasan aset tetap. Tapi di jurnal cash, kita enggak fokus nih surplus defisitnya. Yang penting uang yang diterima di negara siapa? Berapa? 550 juta, mohon maaf. Baik dia untung atau rugi, baik dia 50 juta surplus, 550 juta semuanya diakui sebagai pendapatan PNBP. Contoh nih, gampang-gampangan aja nih. Contoh. Karena saya nanti akan berikan beberapa case nanti di kelas ya, untuk kita bahas ya. Ini misalkan Satker XJZ ini membeli komplek ya, Oh maaf, angka ini hilang mas. Masih ada aja nih. Gedung perkantoran, harga beli 8 juta. Ini juga salah. Harga beli gedung kantor 12 juta. Artinya, tanah dan bangunan, nilai belinya ada 20 miliar. Biar notaris 60 juta, biar pajak 2 miliar. Secara tunai pakai SP2 DLS. Berapa nilai tanah dan berapa nilai gedung? Ini berarti dalam case kita memperoleh tanah dan gedung dalam satu transaksi, tapi kita sudah tahu nih harga belinya masing-masing. Tapi kita perlu mengalokasikan ini yang biar bersama nih, joint cost. Istilahnya ke joint cost ya. Ini biar notaris balik 60 juta ini sama biar pajak 2 miliar ini, bagaimana cara mengalokasikan ke nilai perolehan tanah dan bangunan? Bagaimana caranya? Ayo. Nah, ini ya. Oke, perolehan tadi tanah, gedung ya. Ini biar lain-lainnya ini, jadi 22 juta nomor ratus. Ini dialokasikan gimana? Maka untuk tanah dia akan dapat yang 8 juta uang dia sendiri ya, bukan uang dia sendiri ya, harga beli dia sendiri. Ditambah alokasi dia yang 8 per 20, artinya ini. Nilai dia 8 per totalnya di tanah dan bangunan ya, dikalikan biaya bersama ini, 2 juta 2 miliar 60. Ini ya, jadi nilai tanah. Demikian juga untuk bangunan, maka 12 miliar sebagai harga belinya ditambah dengan porsi dia atas biaya bersama tadi, biaya notaris, biaya linemen, dan pajak. 2 miliar 60 kali 12 per 20, kemudian 13,2 miliar. Ini ya, mas. Sederhana, ini juga Anda pelajari di akuntansi komersil. Kemudian kalau asetnya renovasi, misalkan Kementerian A menempatnya gedung Kementerian B. Jadi kayak kasusnya KPP Pondok Arena menempatnya gedung yang ada di Bekanstan. Nilai tanah dan gedung, masing-masing, nilai tanah dan gedung untuk kantor itu adalah 20 miliar dan 50 miliar. Jadi, punya siapa nih? 20 miliar dan 50 miliar ini punyanya si B dipinjem oleh A. Pada tahun 2021, Kementerian A melakukan renovasi dengan nilai 15 miliar. 15 miliar, renovasinya gede banget nih ya. Dan renovasi tersebut mengibatkan bertambahnya masa manfaat. Ini sudah enak kan? Ada Tuh bertambahnya masa manfaat, dan ada nilainya yang 15 miliar, lebih tinggi daripada 25 juta. Diminta bikin jurnal Kementerian A, dan kemudian sampai dengan akhir tahun, jika belum dibahkan ke Kementerian A ke B, maka bagaimana penyajian masing-masing Kementerian? Bagaimana? Oh, itu yang akan kita bahas nanti ya. Berarti Anda harus tidak identifikasi yang dicatat oleh A apa aja? A, prinsipnya dia akan mencatat pengeluaran uang itu pertama-tama sebagai KDP. KDP, KDP, KDP. Kalau sampai akseptal belum selesai, jadi tetap KDP. Tapi kalau sampai akseptal sudah selesai, maka KDP akan direklas menjadi gedung dan bangunan dalam renovasi. Sebesar 15 miliar. Tapi bagi Kementerian B, maka dia tidak nyatat apa-apa nih. Karena dia tetap mengakui yang tanah senilai 20 miliar, dan gedung senilai 50 miliar itu sebagai aset tetap mereka. Atas proses renovasi yang dilakukan oleh A itu, maka si B tidak nyatat apa-apa. Jika sampai akhir tahun ternyata nilai-nilai renovasinya tidak diserahkan ke B, berarti bagaimana penyajian masing-masing kementerian? si A itu tetap mengakui sebagai gedung bangunan renovasi sebesar 15 miliar, sementara si B akan mengakui tanah dan bangunan masing-masing nilainya 20 dan 20. Nanti ketika misalkan akhir tahun itu sebaliknya si A menyerahkan ke B yang 15 miliar sebagai renovasi tadi, maka dia mengeliminasi gedung dan bangunan dalam renovasi tadi. Dan si Kementerian apa namanya, B dia akan mencatat tambahan 15 miliar ini sebagai tambahan kapitalisasi nilai bangunan menambah uang 50 juta miliar sehingga nilai gedung bangunannya menjadi 65 miliar. Jadi ya mas, berkait dengan aset renovasi. Oh gampang. Terus soal tanah. Misalkan membeli tanah luasnya 2 hektare, kemudian ada bangunan tua di atasnya sebesar 900 juta. Rencananya akan digunakan untuk membangun gedung kantor baru 3 tingkat. Ada biaya-baya nama segala macam notaris 9 juta, 50 juta dan 92 juta. Ada honor penelitian pengadaan 5 juta, penelitian pemeriksa barang 3 juta. Bangunan tua ditaksir 70 juta. Yang kemudian dirubukan dengan menelan biaya 17 juta. Oke, berita acara serterima tanggal 300 Mei segala macam berada. Nah, Anda diminta apa ini? Mengkapitalisasi berapa nilai perolehan tangan. Nah, ini untuk ini. saya tinggalkan buat Anda buat merenung. Coba ditong-gitong. Nanti kira-kira nilainya berapa kita bahas di kelas. Kemudian ya, Mbak, Mas. Oke, habis ini kita akan bahas soal-soal menarik di Zoom, nanti tergantung kesempatan kita. Tapi saya ingin memberikan quote of the day hari ini, bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau ilmu akan menjaga kita. Sementara ilmu itu juga akan menjadi penghukum, menjadi hakim kita. Sebaliknya, kalau kita punya harta, harta harus kita jaga. Bahkan harga terkena-kena hukum. Hukumnya apa? Harta itu harus diserahkan. Dibagi yang berhak, sebagian lainnya. Harta itu kurang apabila dibelanjakan. Tapi kalau ilmu dimanfaatkan, dia tidak akan pernah berkurang. orang tambah pintar, tambah pintar dengan menyampaikan ilmu. Demikian materi kita mengenai apa namanya, jurnalat standar untuk akuntansi aset tetap. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita diskusi lebih panjang lagi. Dan pekan depan kita insya Allah membahas tentang aset lainnya. Demikian teman-teman ya. Salam sehat buat teman-teman semua. Bahagia selalu. Mudah-mudahan sukses ya. UTS-nya kemarin ya. Saya belum sempat menilai. Nanti kalau sudah kita nilai, kita akan sampaikan MGU-nya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.